Meski tidak mengeluarkan izin, Polda Metro Jaya tetap melakukan langkah antisipasi penutupan ruas jalur untuk mencegah datangnya masa 212 dari berbagai daerah ke sejumlah titik di Jakarta. Dan mulai tadi malam pukul 24 waktu Indonesia Barat, Polda Metro Jaya menutup dan mengalihkan arus lalu lintas di 12 ruas jalan di Ibu Kota, mengantisipasi digelarnya reuni akbar 212. Berikut laporan Angelika Devagam dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Ya Pak Mirsa, Polda Metro Jaya memutuskan untuk tidak mengizinkan reuni akbar 212 digelar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sebelumnya, panitia dari reuni akbar 212 ini menyampaikan bahwa akan menggelar reuni akbar, salah satu titiknya di Patung Kuda, Arjuna Wiwaha, tempat saya mengabarkan pada Rabu malam ini. Namun dengan adanya keputusan dari Polda Metro Jaya, langsung menyampaikan kepada masyarakat sejumlah titik yang akan dilakukan penutupan jalan dan juga penjagaan ketat oleh aparat keamanan di sekitar Monas dan juga Patung Kuda Arjuna Wiwaha ini. Ada sejumlah titik yang akan dilakukan penutupan dan penjagaan ketat. Di antaranya 2 titik di Jalan Kebun Siri, 2 titik di Jalan Medan Merdeka Timur, 2 titik di Jalan Veteran, 1 titik di Jalan Juanda, 3 titik di Jalan Kaya Haji Abdul Mois, dan 2 titik di Jalan Medan Merdeka Selatan. Penutupan akan dilakukan dari pukul 24 pada Rabu malam hingga Kamis pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan sejauh ini dari yang kami pantau, pihak dari keamanan TNI, Polori, Brimob juga sudah bersiap untuk melakukan penjagaan ketat. Di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha dan juga di sekitar Monas Untung itu, masyarakat khususnya warga DKI Jakarta diharapkan untuk bisa mencari jalan alternatif lainnya dan menghindari kawasan Monas dan juga Patung Kuda karena diprediksi, karena banyaknya penutupan jalan akan terjadi kemacetan pada hari esok di kawasan MH Tamrin dan juga di kawasan Monas dan Jalan Medan Merdeka ini. Dari Jakarta, Injelika, D.F. Agam, Sigit Aryo, Sepriai News melaporkan.